Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semua dimanapun anda berada Oke ketemu lagi di channel saya Bojang Gunung Pakitan Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu dilancarkan rezeki yang berkah baruka amin amin ya rabbal alamin dan untuk teman-teman yang baru bergabung sebelum nonton video saya sampai selesai jangan lupa di like comment dan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman dan buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan kekuatan sampai akhir nanti dan sampai hari ha ya teman-teman ya sampai Idul Fitri dan pada kesempatan sejarah ini saya untuk update atau hunting video terbaru di Jalur Patas teman-teman ya Jalur Patas Surabaya Magetan ini terpantau ada Sudiratunggajaya ada Geri ya ini angkatan sore jam setengah lima tahun ya setengah lima ada Geri udah kelihatan itu datang penumpangnya Tanda untuk penumpangnya Geri paling ini parkirnya juga gak lama teman-teman dan seperti ini kondisi di Terminal Bungurasi cukup lumayan ramai untuk armadanya ya tapi itu untuk para calon penumpangnya itu yang sepi teman-teman ya Alhamdulillah sampai hari ini kita menjalankan kuasa udah lima hari dengan manda dan dan lagi berkesehatan nah itu udah terpantau ada juga tersebut juga antrian dari shelter rintanya muda shelter enam gelrok atas kita tonton dari depan ya hai 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 selimaknya memang berkesehatan ya Hai saling parakan cuma 10 menit manu menunjakan penumpang untuk hari ini ini tampak dari depan atas jatim Wigirodunggajaya Geri ya mantap armadanya sangat keren nanti di belakang ini ada satu lagi ada silokan jalan silo kita pantau dari jauhan ya mas teman-teman ya Oh langsung ditempel sama restu sudah persiapan masuk ini parkirnya enggak lama-lama untuk jamnya patahnya semakin padat teman-teman ya soalnya udah tambah armada jadi jamnya semakin lama semakin cepat ini untuk daur patahnya nanti kita tunggu yang good hero selanjutnya ya tanam ya kelihatan sudah persiapan masuk itu yang sudah persiapan lepas udah nyalakan lampunya mantap kita pantau terus ya ini dari depan shelter 8 ini saya untuk yang belum tahu shelternya jalurnya ini di patas dalur patah ya dalur patah 8 Surabaya Nganjuk Madiun Konorogo ini Sudiratunggajaya patas Geri lepas dari shelter 8 untuk tujuan Surabaya maketan teman-teman ya ya Madiun Magetan wuh mantap tapi ya lumayan penemangnya wuh kita tunggu selanjutnya ya teman-teman ya jangan lupa kita tunggu selanjutnya ya teman-teman ya jangan lupa tonton terus video sampai selesai selesai hai 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 Oh Yes Mawas pati Restu Panda Patas Surabaya Mahaspati depannya ada Ponorogo Indah Surabaya Ponorogo ini sama-sama Surabaya Mawas Pati pesaingnya Juti Rotting Kejaya untuk penempatnya enggak tahu pilih yang mana sama-sama Surabaya Mawas Pati nya di Juti Rotting Kejaya sama Restu Panda ini yang Ponorogo Indah Surabaya Ponorogo di atal panjang tarifnya Rp70.000 kalau infonya dari Ponorogo untuk Ponorogo Indah itu saat Senin sampai hari Kamis itu tarifnya Rp50.000 Surabaya Ponorogo Surabayanya Rp50.000 untuk Ponorogo Indah mulai hari Senin sampai Kamis kalau Jumat Sabtu Minggu sudah harga seperti biasa normal jadi untuk jamnya jamnya di shelter enam nih dan jalur patahnya otomatis jamnya berkurang banget ya tapi biasanya 15 menit sekarang jadi sekitar 10 menitan untuk jalur patahnya dan untuk penempatnya pada hari ini belum ada lonjakan di atasnya masih seperti biasa sepi kita patut kerjaan tuh armadanya ini untuk pemberangkatan nah ini untuk restu ponorogo Indahnya udah pergiapan lepas dari terminal Surabaya langsung masuk ini ada restu pandanya yang Surabaya mau sepati teman-teman ya ini pesaing yang adu nasib sama Susti Ratun Kejaya yang atas setting Surabaya Magetan Mas Patinnya terlihat dari belakang juga terpantau sepi teman-teman ya itu penumpangnya sepi belum ada lonjakan dan ada bagong Surabaya Parim Litar Patas selama ini ada harapan daya yang mati biasa cepat dirabaya terenggalek di atal panjang nah itu ada juga ada restu restu patah Surabaya ponrogo ini juga habis-habisnya Hai jamnya yang Surabaya Mas Pati ya udah persiapan dah nanti habis itu ini yang restu patah Surabaya ponrogo nya santrim beling yang artis ini artisnya yang harus dipandang santrim beling langsung nempel sama maus pati ponrogo dapat duai Oke teman-teman untuk anting saya pada setelah hari ini cukup disini dulu yang tunggu update selanjutnya saya jangan lupa yang belum capret-capret dan api ada kata-kata yang langkah dari saya saya menonton video-video nanti-nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati